Selamat datang di Cerita Angker Kali ini kita mau keliling Yogyakarta Tapi aku gak sendirian Sebelum kita berangkat aja udah berat ya Oke, aku mau ngenalin dua orang spesial Yang pertama, masih inget sama Cerita Angker yang kemarin episode 1 Ada temen kita yang punya Apa ya, kemampuan khusus, spesial Kita panggil aja langsung Ayo, sini Ada Dea, masih inget kan episode 1 Dan kita juga gak cuma berdua, ya Dea Ada satu lagi, guest star kita Namanya Aji Aji, come forward Jadi kita nanti bertiga Akan jalan-jalan ke Jogja Akan jalan-jalan Jogja Melintasi kawasan Jogja, ya Sorry, aku agak nervous Karena di samping mereka berdua itu Dia tau sendiri lah, ya Auranya beda Mungkin gak usah panjang lebar Ayo kita ke mobil Untuk langsung jalan Oke? Ayo 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 Cuma kalo di kawasan ada apa nih? Di kawasan berapa kali sih, aku beda Kekerakan dua kali nih Kekerakan pertama tuh kalo ngerasa sendiri Enggak Lebih kerasa kayak Pernah liat gitu Liat ada yang dari garasi Garasi itu kan garasi kayu tuh Dari garasi kayu tuh masuk Masuk rumah tuh kayak ada Kayak hitam gitu Hitam bus gitu, ngelewati pintu Mungkin bapak kos? Enggak Bapak kos mas keliatan nanti Terus aku iseng nyari Nyari iseng ku kejar Kejar itu kan masuk ke kamarnya temenku tuh Ku kejar masuk ke kamarnya temenku Disitu gak ada sama sekali Gak ada apa-apa sama sekali Terus disitu mulai hawanya Mulai merinding Dari temen-temenku merinding terus pada lari Nakutin tepat itu Nah ternyata Kan temenku suka ngeleksi ini tuh Ngeleksi botol-botol minuman beralkohol Yang bentuknya macem-macem aneh-aneh Itu ada suatu ketika di malem tuh Botolnya tuh gerak sendiri dan geser Padahal itu di atas lemari Gak ada angin, gak ada kipas jauh Lemarinya berdiri di pojok tuh gak ada yang geser Gak ada kucing pun gak ada Dan itu botolnya geser sendiri Gipitnya dikecilin tuh Iya kayak dikerjain Tapi kalo Kalo selama aku disitu sih belum pernah sih kena Ya dapat cerita aja Pokoknya belum pernah sampe yang keliatan gitu Ya itu tadi Yang hitam masuk tadi Itu bener-bener keliatan jelas Gak tau itu entah burung entah kelelawar Pikirku itu kelelawar Tapi Terus aku cek aku lari ngecek Gak ada sama sekali kelelawar Gak ada hitam-hitam Gak ada Ya udah disitu mulai pada parno tuh disitu Gak ada Kalo yang kontrakan kedua nih Waktu aku tidur Dan itu pas gak tau nih duitnya temenku 500 ribu ilang Ada tuyul Ada tuyul Aku lagi tidur Entah itu posisinya Posisi antara aku Aku setengah sadar Dan aku yakin kalo itu aku sadar Ada tuyul Masuk ke kamar temenku Dan itu keliatan banget Terus tak baca-bacain Ya bacain kepercayaan Kepercayaan ku Terus tuyul itu tiba-tiba hilang Oh iya Tapi selang beberapa hari Temenku cerita Kalo duitnya 500 ribu ilang Dan ini Kita Seperti janji kita yang tadi ada ya Mau jalan-jalan lewat ring road barak Tapi kita pas di perjalanan ini Ada sebuah Apa ya istilahnya Nah ini Di sebelah kiri kita Ada sebuah Apa ya Bangunan gitu ya Bangunan Bisa dibilang bangunan Mungkin udah tua juga ya Iya tapi gak terlalu tua sih Kamu katanya tadi ada Iya Di sebelah kiri Kiri BTW guys Kenapa disini rame Ini kita bawa Tim-tim kita juga Karena emang costnya juga lagi Apa ya Panik Panik juga ya Iya Oke Kalo tadi dia sendiri Ada pengalaman apa sih Di bangunan itu Katanya ada pengalaman yang Apa Iya waktu itu dia pernah Makan sama temen-temen Kontrakan tadi Itu udah malem sih emang Di atas jam 11 Makan di salah satu tempat makan Di seberangnya Terus pas balik Kan harus putar balik Iya Benar-benar Nah itu sekilas tuh lihat Kayak ada aktivitas gitu Jadi anak-anak kecil Remaja-remaja gitu Mereka tuh ngegrombol Kayak melakukan sesuatu Di lapangannya gitu Oh di lapangannya tuh disitu Di lapangannya Tapi anak kecil semua Enggak ada yang Enggak ada yang gede semua Tapi bentuknya manusia Maksudnya bukan Kayak pocong Jadi kayak manusia gitu Kalau Aji sendiri Itu gak sih Pernah lewat sini gak Aji Kalau pernah lewat sini Pernah sih Gimana Tapi mungkin Enggak pakai mobil ya Lebih pakai sepeda motor ya Jadi Tapi emang pengalaman dari Yang pernah aku lewatin Ring Road Kalau lewat malam hari ini Yang paling bikin Mungkin bikin Merinding kali ya Iya Kalau bisa dibilang nih Ini emang Ring Road Barat nih Daerah sini ini emang Yang beda daripada Ring Road lainnya lah Kalau buat lewat Karena kalau Ring Road lainnya kan masih banyak Ini ya Peradaban ya Masih banyak keramaian Kalau di Ring Road Barat nih Jarang banget keramaiannya Lebih banyak lawan kita Terk Bener Dan sering kejadian-kejadian Kayak Kelite-kelite gitu gak sih Di daerah sini tuh Iya bener Aku pernah lewat sini sih Sama ibuku Aku lupa deh Bangunannya yang tadi Atau yang di depan Jadi ada bangunan Dia belum jadi bangunan waktu itu Terus kita dari arah sana Mau pulang Habis itu ibuku bilang Coba tebak di bangunan itu ada apa Terus akhirnya yaudah Kita kan emang biasa main tebak-tebakan Terus Tapi tebak-tebakannya yang Aneh-aneh kan Iya Tapi terus habis itu Ibuku bilang ya emang disitu Banyak banget Jadi itu kayak gak tau bangunan Mau dibikin apa Jadi berpetak-petak gitu Oke Yang ada aja di petak paling bawah ada Di atas ada Itu bentuknya kundilanak seok Apa? Kundilanak ada Lebih kali dari tujuh Sepuluh mungkin Dan itu yang ada warnanya itu gak sih? Engga sih Aku liat yang putih semua Tapi yang putih semua Iya Tapi bener kan yang ada warna juga itu ada Ada-ada Ada loh di Jogja Oh iya? Di Janti atau Jomber ya lupa Oh wow Pokoknya atas Atas stasiun Atas stasiun Atas stasiun Kalau kamu Ji gimana Ji? Pernah kayak gitu juga? Ring road gitu terus Malaman lihat di ring road sih belum pernah ya Mungkin alhamdulillah juga belum pernah Tapi kalau ngerasain Ya paling ngerasa di sini Pernah dari sini ya? Naik motor sendiri pernah Aku jam 12 di sini naik motor sendiri Awalnya tuh biasa aja Terus lama-lama kok Di jalan tuh kayak Ada lampunya nih Wah Tapi keliatan mulai semakin redup semakin redup tuh Oh Ya aku pikir Oh mungkin ini Rusak kali ya atau gimana ya Nah Ternyata setelah Dapet cerita-cerita emang di sini Beda daripada ring road yang lainnya Yang lainnya Iya Pernah denger gak sih cerita nih yang di daerah ring road Nanti sih di kawasan Mungkin Arah apa ya Di daerah ring road barat Tapi Sambungan dari itu loh Apa Selokan Mataram Yang cerita tentang gedru atau Kutilana juga gak sih Yang Biasanya mereka sering banget Nampakin diri di atas pohon gitu Kadang Mereka Sebenarnya di jembatan pinggir Oh iya Banyak gimana Ada sih Ada ya Ada apa Ada apa Ada mbak Nangis Gak 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 Dia kayak mau loncat Aduh aku merinding Tadi mbak banyak yang mau loncat di bawah sih Tadi mbak banyak yang mau loncat di bawah sih Oh iya Oh iya Kalian juga ngerasain guys Sampai titik-titik pun ya Hmm emang jembatan tuh emang banyak ya mbak yang? iya mungkin ada beberapa yang pernah gunggiri mungkin atau apa gitu kan larinya pasti ke jembatan atau kita bisa coba sana cari putaran terus kita balik lagi ke jembatan oke ya? boleh berani gak ya? ya berani challenge untuk mbak Dea oke, nah teman-teman kita mau coba ke jembatan tadi sebelum aku nanti ceritain ada cerita sedikit sih tentang daerah tadi selokan Mataram yang di ring run barat itu tadi dia liat apa? mbak-mbak dia mau loncat gitu oke mbak-mbak dalam bentuk biasa atau gimana? iya pake baju biasa maksudnya pake baju layak Indonesia bukan kayak kundilanak yang putih sendiri ah betul-betul tapi kamu mau liat wajahnya mbak? enggak kan dia ada di sana nah ini kita coba lewat lagi nih putih oke 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 jembatannya itu emang agak lebih tinggi karena di bawahnya buat lintasan kereta api oh gitu? iya betul iya betul nah jembatan ini emang lebih tinggi coba ya nanti cari tempat untuk menepi sih setelah jembatan mungkin kita bisa menepi ini sama aja ya? emm tidak tadi di sana sih sekarang ada di sini? enggak ini masih nggak di sini? enggak itu lah masih ada? masih mana? itu? bukan kan ini nih ini udah diketiang nih aaah ini di situ cuma satu doang gak ada yang kan? iya satu sih nggak tau di bawahnya nah ini sih iya bener-bener satu satu? satu ya kamu nggak merinding langsung ke tadi? belum sih kalau aku merinding ngerasa ya? pas di tiang tadi baru merinding iya betul kalau sebelum naik tadi belum pas di tiang tadi langsung karena mungkin aku tadi fokus mau cerita kali terus nggak ada tempatnya ada yang lewat tadi hitam jalan juga ketangkeringan ajilannya aja nggak apa-apa sebrang ya? iya iya waktu kamu bilang tadi dus jangan jantai lah kedua ini sama-sama bisa beli enggak enggak aku nggak bisa beli kalau Aji kamu emang bisanya apa? aku bisanya menanggulkan hatimu haha kamu tahu enggak aku sudah menduga jawabannya insya Allah nah kita lewat jembatan yang tadi nih yang bawa jembatannya ini jalan kereta api nah ini masuk masih masuk di Terus tadi waktu kita muter tuh, ada yang nyebrang ya, hitam ya. Jalan tapi nyebrang, jalan layang ya. Tapi ke arah jembalan kan? Ya benar. Jadi ngumpul tuh. Rada nyorong jalannya. Benar banget, agak miring. Jadi nggak lurus gitu kan? Hitam. Terus apa yang kamu lihat tadi disini? Itu perempuan tadi duduk di belakang, nah itu di sebelah sini nih. Nah ya di sini. Dia itu kayaknya umurnya masih belasan deh. Mungkin 18 atau 19-an. Ini di sini banget. Terus abis itu, lambutnya diikat belakang tapi berantakan gitu loh. Ikat satu atau dua? Satu, ikat satu. Tapi berantakan banget, cepolan gitu. Dia tadi agak noles sedikit mukanya. Cantik sih, maksudnya nggak ada busuk atau luka apa enggak. Cuma pucat aja. Ya mungkin dia depresi kali ya, atau gimana nggak tau. Dan dia emang mau loncat posisinya. Sampai sekarang kita lewat untuk yang ketiga. Kalian yang lihat juga posisinya masih sama. Masih sama, yang kakinya satu di atas ya? Kakinya satu di atas, udah mau terjun. Iya. Jadi dia tadi noleh sedikit gini, gitu. Terus senyum. Mungkin dia kerasa juga kali? Dia ngerasa, iya. Tapi mudah-mudahan nggak ikutan kita nih. Nggak, nggak sih. Semoga aja. Tapi cukup merinding sih tadi senyumnya. Senyumnya seru. Maksudnya dia tuh kayak minta tolong tapi ya dia juga udah depresi banget. Tapi dia mau loncat. Kayaknya dia meninggalnya kalau loncat juga sih. Dan bawahnya kan tadi juga ada rel kereta api ya. Siapa tau mungkin ya praduga kita sih. Oh bener. Tapi kan di rel kereta api biasanya kan banyak makhluk juga. Mungkin juga dorongan dari situ kali bisa kan. Kayak nyuruh dia buat terjun, ayo dia turun aja bunuh diri aja gitu. Kan juga bisa. Bener. Nah, kita kan lagi jalan-jalan di daerah ring road gini-gini kan. Pernah nggak sih kamu ada cerita gitu? Kayak, ya kayak gini. Kayak pas kita lagi jalan atau kamu lagi trip kemana gitu-gitu pernah nggak sih? Pernah dong. Aku pernah waktu itu ke suatu tempat sama bapakku. Nah bapakku berhenti di pinggir jalan. Terus itu ada bangunan mungkin nggak apa-apa ya disebutin bangunan ya? Nggak apa-apa. Itu pabrik Gula Kalibagor. Masih teman-teman tau kalau misalnya pabrik itu tuh angker banget. Terus berhenti terus dari kejauhan ada yang lambai-lambai nih ke aku. Karena aku penasaran aku panggil lah ya dia dateng. Terus akhirnya dia dateng beneran duduk di mobil sampingan sama aku. Dan dari pertemuan itu kita jadi berteman. Berteman 3 tahun. Terus waktu itu juga di Bandung kebetulan kita lagi jalan-jalan juga. Tapi kalau di Bandung itu sepanjang jalan tuh hampir cantik-cantik sih. Noni-noni gitu. Bajunya bagus-bagus. Kalau di Jogja kan lain ya. Eh maksud aku di jalan yang sekarang ini kita lagi lewat itu lain gitu. Agak sedikit creepy. Creepy juga ya. Tapi tadi si Paulina juga awalnya bentuknya tidak langsung cantik. Iya gak langsung cantik. Gimana tuh? Pokoknya dia ada bekas tembakan. Terus banyak darahnya bau. Tapi 2 hari setelah dia cerita mungkin dia udah lega juga atau gimana aku juga gak paham sih. Terus akhirnya dia dicantik. Cantik banget. Wangi lagi baunya. Oke. Kalau sekarang nih kita kan udah hampir deket tempat yang kita mau berhenti nih. Ada gak sih yang udah firasat-firasat. Ya mungkin apa ya bukan firasat sih tapi kayak rasa-rasa apa gitu. Kita berhenti di jembatan lagi ya. Iya nanti kita berhenti. Biasanya jembatan tuh banyak itunya sih penduduknya. Dan kebetulan mungkin juga legend juga sih mungkin. Oh gitu ya. Bisa sih. Mungkin nanti ada yang kayak tadi mau lonceng. Atau bentuk yang lain juga kita tahu. Bentuk yang lain ya. Iya. Nanti di ini sih dicari tahu. Ditahu lagi. Ouabetes below. Ouwiet. Ou voorceain instead. What the hell is- Terima kasih telah menonton!